7 Misteri Tak Terpecahkan Yang Akan Membuatmu Merinding Rasanya, mengupas semua misteri di dunia tak akan pernah bisa memuaskan keingin tahuan kita semua. Kebanyakan orang pasti berpikir bahwa semua misteri cepat atau lambat pasti akan terpecahkan, namun tak selamanya itu benar. Contohnya saja tujuh kasus berikut ini yang tak bisa terungkap selama puluhan tahun. Tak peduli berapapun alia yang ikut campur dalam kasus ini, tetap saja hingga saat ini tujuan ini masih menjadi misteri. Witch of Iron Witch of Ayut atau Pasak Ayut adalah salah satu hal yang masih menjadi misteri dari sekian banyak artefak yang tak teridentifikasi. Pasak yang terbuat dari aluminium itu ditemukan di Ayut, Romania pada pertengahan tahun 1970. Detail artefak tersebut sulit untuk diketahui, namun aluminium yang memiliki bobot sekitar 3 kg itu ditemukan pada saat sebuah proyek konstruksi sedang berjalan. Hal yang membuat artefak satu ini aneh adalah usianya yang diklaim lebih dari 11.000 tahun. Padahal aluminium belum ditemukan hingga tahun 1808 dan belum diproduksi hingga tahun 1885. Banyak yang percaya bahwa pasak tersebut adalah bukti bahwa alien pernah mengunjungi bumi karena jika dipikir secara logika, belum ada manusia yang mampu membuat benda seperti itu di zamannya. The Babushka Lady Babushka Lady adalah sebuah nama julukan yang diberikan kepada seorang wanita yang bisa jadi merupakan saksi penting dalam pembunuhan John F. Kennedy. Nama ini diberikan karena wanita itu terlihat mengenakan shell penutup kepala yang serupa dengan yang biasa digunakan para manu lati Rusia. Dalam bahasa Rusia, Babushka berarti nenek atau perempuan tua. Babushka Lady terlihat sedang berdiri di atas rumput di antara jalan M dan jalan utama sambil membagang kamera. Beberapa saat setelah penembakan itu, ia terlihat bergabung dengan kerumunan masa dan naik ke bukit kecil berumput di dekat situ. Terakhir ia terlihat ketika sedang berjalan ke arah timur jalan L. Dan sejak itu, wanita misterius itu dan foto-foto yang mungkin diambilnya tidak pernah muncul ke publik. Si Saada 3301 Mulai dari tahun 2012, setiap bulan Januari pasti akan ada hal aneh muncul. Sebuah permainan teka-teki diunggah secara online untuk sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai 3301. Sebelum mereka ada si Saada atau Nungan. Teka-teki rumit akan digambarkan pada elemen kriptografi, matematika, literatur, pesan rahasia, dan filosofi. Petunjuk fisik muncul di beberapa tempat berbeda seperti Polandia, Hawaii, Spanyol, Australia, dan Korea. 3301 mengklaim bahwa teka-teki tersebut dikeluarkan untuk merekrut intelligent individuals. Mereka tak mengatakan mengapa mereka mengeluarkan teka-teki tersebut. Banyak yang percaya bahwa teka-teki yang tetap bisa dipercayakan itu adalah jembatan rekrutmen untuk organisasi seperti CIA atau MIC. The Dickton Rock Dickton Rock adalah batu seberat 40 ton yang terletak di tepi sungai Taunton di Masa Kuset dan dipenuhi oleh ukiran teka-teki Petroglyph. Selama hampir 300 tahun, orang-orang banyak berspekulasi mengenai asa batu ini dan arti dari Petroglyph tersebut. Para investigator juga mencoba untuk membecahkan kode aneh tersebut sejak kolonial Inggris datang dan menemukan batu tersebut di tahun 1680. Namun mereka tak pernah menemui jalan ke luar. Di tahun 1963, pemerintah setempat memindahkan batu tersebut dan menyimpannya. Banyak yang berpikir bahwa ukiran di batu tersebut adalah bahasa asli Amerika. The Great Children of Wolfeet Adalah dua anak kecil yang muncul di desa Wolfeet di Suffolk, Inggris pada abad ke-12. Lepas dari kakak beradik yang sepertinya memiliki kulit berwarna hijau, mereka nampak normal seperti anak lainnya. Mereka berbicara dalam bahasa yang tadi ketahui dan menolak untuk makan apapun selain kacang polon. Setelah mereka belajar bahasa Inggris, mereka mengungkapkan bahwa mereka berdua berasal dari Land of St. Martin. Tempat tersebut adalah sebuah tempat gelap karena tak banyak sinar matahari yang masuk ke wilayah tersebut. Mereka berdua berkata bahwa mereka mengikuti ayah mereka yang berjalan di pinggir sungai, kemudian mereka mendengar suara lonceng ketika tiba di Wolfeet. Beberapa orang berkata bahwa mereka sebenarnya adalah anak alien. The Pollock Twins Tahun 1957, dua bersaudara Joanna dan Jacqueline Pollock meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil di Northam, Berlin, Inggris. Satu tahun kemudian, ibu mereka melahirkan anak kembar bernama Jennifer dan Gillian. Jennifer memiliki tanda lahir yang sama persis dimiliki oleh Jacqueline. Si kembar mulai meminta mainan yang dulunya dimiliki mendiang kakak mereka yang sudah jelas tak diketahui Jennifer dan Gillian. Mereka berdua bahkan meminta untuk pergi ke taman yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya yang belum pernah dikunjungi mendiang kakak mereka. Mungkinkah mereka berdua ada reinkarnasi dari kakak mereka? Zodiac Killings I like killing people because it is so much fun. Itu ada salah satu dari banyak kode surat yang dikirim ke surat kabar San Francisco. Surat tersebut dikirim oleh seseorang yang menyebut dirinya sendiri Zodiac. Sepanjang tahun 1969, seorang pembunuh berantai melakukan teror di Residen Bay Area, lebih dari 5 orang terbunuh. Zodiac mengelalui polisi dan wartawan sepanjang waktu. Setelah membunuh korbannya, ia akan mengirim surat berisi kode kepada kantor surat kabar. Simbolnya adalah lingkaran dengan tanda silang di tengahnya. Pernah ia mengginam sebuah baju perlumuran darah untuk membuktikan bahwa ia adalah pelaku pembunuhan itu. Beberapa terdekwat telah diinvestigasi, namun pembunuh sebenarnya tak pernah tertangkap. Mustahil rasanya untuk mengatakan apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan ketujuh misteri tersebut. Satu-satunya hal yang bisa kita ketahui adalah kita tak mengetahui kenyataan sebenarnya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih.